Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Banyak 112 ton beras SPHP telah didistribusikan Bulog Bengkulu sampai tingkat kelurahan. Pendistribusian beras tersebut untuk mengendalikan kenaikan harga beras di pasaran. Beras SPHP Bulog ini dijual Rp57.500 per karung. Beras ini menjadi alternatif di tengah kenaikan harga beras di pasaran. Hingga saat ini Bulog Bengkulu telah mendistribusikan beras SPHP sebanyak 112 ton. Beras ini tidak hanya didistribusikan ke pasar tradisional dan retail modern, namun juga didistribusikan ke tingkat kelurahan di kota Bengkulu. Pendistribusian beras SPHP ini dimaksudkan untuk mengendalikan tingginya harga beras di pasaran. Kenaikan harga beras di pasaran sudah terjadi sejak sebelum Ramadan. Pendistribusian beras akan dilanjutkan untuk menekan inflasi yang diprediksi naik selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Secara teknis nanti itu dikelola ya, bersama dengan pemerintah di kecamatan maupun kelurahan, nanti mereka mendata terhadap masyarakat-masyarakat yang mau membeli proses SPHP tadi dengan tim, ya dikatakan mungkin tim saat kecil ya, yang dibentuk di kelurahan, nanti mereka koordinasi dengan kecamatan, terusnya dengan pemerintah kota, terus pemerintah kota, terus koordinasi dengan Bulog. Jadi nanti setelah ada permintaan nama mereka, nanti kita antar berasnya.